Seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa anaknya karena tak tahan dengan tingkah lakunya. Seorang ayah berinisial S itu menghabisi nyawa anaknya yang berusia 38 tahun menggunakan benda besi. S diduga memukul anaknya menggunakan linggi sebanyak tiga kali saat sedang tidur. Usai melakukan aksinya, S langsung menyerahkan diri ke tetangganya yang merupakan seorang polisi. Kini, S sudah diamankan di Mapores Kudus untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menyebut bahwa peristiwa itu terjadi karena es geram dengan tingkah laku anaknya yang kerap berulah di lingkungan keluarga. Berdasarkan keterangan saksi, sang anak pernah mengancam ibu kandungnya dan ingin membakar rumah. Hal itu dilakukan korban agar segera diberi warisan oleh orang tuanya. Korban diketahui menggunakan uangnya untuk membeli minuman keras dan bermain judi online. Selain itu, polisi menyebut bahwa korban merupakan residivis dari sejumlah kasus dan pernah ditahan di LP Nusa Kambangan. Ada pun motif kenapa si pelaku ini melakukan hal ini. Yang pertama, dari keterangan si pelaku maupun dari beberapa saksi, baik itu istrinya pelaku maupun istrinya si korban maupun juga dari adanya. Yang terungkaplah ada beberapa informasi bahwa ternyata si korban ini pernah juga mengancam ibu kandungnya. Dengan menggunakan ibu kandungnya si korban ini juga pernah dipukul dua kali dengan menggunakan alam berupa pembak. Ini pernah juga dilakukan oleh si korban ini. Kemudian juga si istrinya si korban ini juga sering ngancap di bunuh. Juga sering mengalami KDRT apabila uang atau pinjaman uang yang diminta oleh saudara korban ini tidak diperlukan. Kemudian juga adekan si korban juga sering mengalami ancaman baik secara verbal maupun juga pernah dipukul sehingga menyebabkan adanya-adanya trauma. Jadi apabila temukan sama dia, dia selalu dikidang. Kemudian juga dari informasi yang kita dapatkan, kita sentuhkan juga dari handphone-nya si korban ini ternyata si korban ini setiap mendapat uang. Lalu dia menggunakan untuk minum minuman keras, serta terkadang juga sering mengalami ke jualan dan ini juga kita sentuhkan dan kita temukan ada beberapa situs di handphone-nya si korban ini. Tersangka S kini sudah ditahan di Mampol Reskudus dan ia memberikan statement saat polisi menggelar jumpa pers. Kepada media, S menyebut sudah jengah dengan kelakuan anaknya yang kerap mengancam ingin membunuh. Ia melakukan hal itu karena tak ingin membahayakan keluarga yang lain ke depannya. Walaupun dari lubuk hati yang paling dalam, ia sangat menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya, S terancam hukuman 15 tahun penjara. Twertis. Bila-bila ambilyncnin membahayakan keluarga orang itu benar-benar baik, Nah, saya akan lalu pulang. Sudah, saya akan lalu berumah. Saya tidak lalu pulang. Rencana akan menggunakan posan muda. Nah, tiba-tiba saya tidak lalu menaik jarak hidup. Dan perusahaan-perusahaan, saya terpengaruhi hidup. Sekurang-kurangnya, saya sudah menghubungi posan muda. Nah, saya kan begini, Wak. Misalkan, saya ini, Kak. Saya bunuh, masalah. Bisa, hal lain-hal lain, Kak. Tidak ada. Tentunya, wadah saya. Saya tidak terakhir sama cucu-cucu saya sama nantu. Atal akhir ini, kan nantu saya kan sering tidak banyak selumah, kan. Itu tidak ada, masalah, bunuh, mati. Sekarang-rumahnya, dengan situ. Bersambung! yang mendapatkan kadu yang benar-benar itu adalah kemampuan yang terakhir, dengan penyelitian paham dan terhadap perjalanan.